lo gak bisa ini penting disini gimana ini responnya ini KPU kok gak serius ini gimana sih tolong disampaikan KPU harus serius itu jadi sejak Pilpres kemarin KPU gak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini ya bentar itu harus disampaikan itu ada komisi komisioner itu kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan betul Pak Jelis kenapa belum hadir itu infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan Pilkada untuk Pak Yulianto Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait Pilkada berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini ini persoalan ini persoalan penting persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah karena menyangkut hak konstitusional warga, pemilih hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik-baiknya mahkamah saja menyelesaikan ini dengan serius ini selamat menikmati selamat menikmati kemudian sebelum saya membacakan Petitum yang mudah ada hal yang perlu saya sampaikan kepada mahkamah tapi ini di luar dari permohonan kami kalau di luar ngapain disampaikan disini tapi ini untuk perlu diketahui yang mulia karena berkenaan dengan termohon yang mulia ya apa itu pada tanggal 27 April kemarin sebentar, perlahan-lahan saya setelah libur satu hari jadi lebih sabar karena belum capai menurut pemohon apa? 27 April kemarin termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat itu telah melakukan pembukaan kotak suara dihadiri juga oleh DPD Partai Amanat Nasional yang menjadi pertanyaan kami pembukaan kotak suara itu awalnya ditujukan untuk pengambilan bukti yang mulia bukti yang kami ajukan disini kan persandingan antara Dhasil Kabupaten, Dhasil Kecamatan, Chasil, dan Chasil Salinan perintah untuk membuka menurut pemohon dari siapa? dari KPURI katanya yang mulia cuma bukti yang diambil itu tidak ada sama sekali yang berkenaan dengan Chasil yang mulia sedangkan menurut hemat kami semestinya yang jadi pokok permasalahnya adalah Chasil yang tidak konsisten dengan Dhasil jadi yang harus dihadirkan mestinya Chasil yang mulia tapi diberita acara itu yang diambil oleh KPU justru daftar hadir Anda punya berita acara? ada yang mulia kami baru terima tadi pagi informasinya yang mulia oke nanti ditambahkan sebagai bukti ya siap yang mulia oke kemudian saya lanjut ke petitum ya mulia ini petitumnya untuk perkara yang dilahat ya iya ya mulia oke tadi nanti yang perkara yang di tadi mana? pertama tadi ini saya langsung bacakan oke aja ya mulia oke ini sudah seluruhnya ya silahkan baca seluruhnya petitumnya berdasarkan urayan tersebut maka dapat kami berikan petitum kami sebagai berikut satu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya yang kedua membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan daerah pemilihan Laha 2 tiga menetapkan untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang pada daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dengan TPS-TPS yang telah disebutkan yang mulia empat memerintahkan termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada daerah Ogan Komering Ilir 6 pada TPS-TPS yang telah disebutkan yang mulia lima menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum di Kecamatan Merapi Barat untuk DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2 sebagaimana tabel yang telah kami uraikan yang mulia enam menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil 2 sebagaimana tabel yang telah kami uraikan tujuh memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya cukup ya baik terima kasih saya minta konfirmasi dari termohon betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April dari termohon KPU mana KPU orangnya kuasa hukumnya eh gimana ini KPU eh gimana ini loh lah kuasa hukumnya enggak tahu kuasa hukum ada di belakang izin pimpinan enggak sekarang prinsipal KPU KPU pusat atau KPU mana ini Ogan Komering izin atau lahat ada enggak ini apa ini saya dari sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kanan loh enggak bisa ini penting disini gimana ini responnya ini KPU kok enggak serius ini gimana sih tolong disampaikan KPU harus serius itu baik jadi sejak pilpres kemarin KPU enggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini ya ingin merespons bentar itu harus disampaikan itu ada komisi komisioner itu ya komisionernya ada berapa yang hadir di panel 2 eh panel 3 itu ada Pak Yulianto Sederajat sama ya mestinya harus hadir itu kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan betul maju kenapa belum hadir itu Pak infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada untuk Pak Yulianto Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini sudah ada kuasa hukum kalau begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan baik siapa kuasa hukumnya dari PAN untuk menjawab merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa untuk perkarapan kuasa hukumnya Bengawan mana orangnya kami dari Bengawan Majelis iya untuk anda harus tahu persis kan sudah jadi di kuasa mestinya harus tahu persis siap Majelis yang mulia gimana memang ada pembukaan ini dari daerah belum ada kronologi apa namanya belum menceritakan hal-hal tersebut dan belum kita konfirmasi KPU lahatnya atau KPU Ugan Kemering gak hadir ya belum hadir oke yaudah nanti di anu ya di respon ya siap melalui jawaban ya yang betul yang serius gitu loh siap ini persoalan ini persoalan penting persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah karena menyangkut hak konstitusional warga pemilih hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik-baiknya ya mahkamah aja menyelesaikan ini dengan serius ini ya ini untuk menjadi perhatian semua orang ini ya negara demokrasi Indonesia itu demokrasi berdasar Pancasila semuanya harus serius pasal dua-dua menganuanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil stakeholder seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan etiket baik jadi itu harus jadi catatan kita ya sekali lagi nanti minta tolong direspon ya prof ini ada yang sampaikan cukup terima kasih terima kasih terima kasih tiga matahari hanya di atas kepala panas melelekan tegikan keadilan akan ditegakkan hari akhir zaman padang yang luas tak ada naungan tapi engkau memimpin adil setiap manusia adalah halifah ke bumi ini engkau halifah dari halifah kau dinarungi kau tidak mati tapi engkau halifah dari halifah kau dinarungi kau bisa membangkanku dari hari pembangsa engkau bisa bahwa mata air kebaikan bagi manusia kuasa mu engkau bisa menenggelamkan umat manusia kuasa mu kuasa mu terima kasih yakin kuasa mu Tak ada banteran, tak ada penyelaman, tak keadilan kau memimpin. Engkau halifat, dari halifat kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau halifat, dari halifat kau dinaungi, kau diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.